Halo Assalamualaikum selamat datang di channel saya tempatnya berbagi tutorial dan informasi kali ini saya akan berbagi masih di informasi mengenai kuota gratis jadi bagi teman-teman operator perguruan tinggi per hari ini per tanggal 1 September 2020 ada surat terbaru dari L2 Dikti dengan nomor 2267-LL2-KM 2020 Rihal Program Pemberian Kota bagi mahasiswa dan dosen surat ini merupakan anggapan dari surat Kemendikut pertanggal 27 Agustus 2020 Surat bisa dicek di video saya sebelumnya ada juga pembahasan tentang surat dari Mas Menteri ini Nah sekarang bagaimana caranya mendatarkan nomor dosen agar mendapatkan kuota tersebut langsung saja kita login melalui website peredicti admin kemendikbud.go.id untuk link ini silahkan di deskripsi nanti saya cantumkan kemudian kita login menggunakan akun perguruan tinggi selesai nah disini di menu dashboard sini ada dosen dosen data dosen bermasalah kemudian kelengkapan data dosen kita langsung klik di kelengkapan data dosen disini kita bisa melengkapi nah disini saya sudah input atau biasanya kalau di akun system itu sudah sebelumnya sudah mengisi nomor telepon atau email maka disini kita tinggal mengupdate saja contohnya ini disini saya sudah mempersiapkan nomor telepon dan email jadi data ini sudah saya minta dari para dosen jadi saya tinggal copy paste ke sistem untuk nah disini ada ini disini nomor telepon misalnya teleponnya langsung saya ingin kita copy paste di sini sini dia langsung akan oke nah silakan nanti dilengkapi kita cek lagi jadi nanti kita tanya lagi ke dosennya siapa tahu disini ada nomor telepon yang berubah jadi kita tetap harus update email dan nomor telepon ke dosen perguruan tinggi masing-masing jadi setelah selesai kita melengkapi semua kita langsung klik simpan nah penyimpanan kelengkapan dosen berhasil saya rasa cukup simpel jadi kemarin-kemarin dapat info kita harus dosen harus login sister kemudian kalau di sister ketika kita merubah biodata atau profil misalnya hanya nomor telepon atau dan sebagainya kita mewajibkan upload KTP kemudian baru nanti operator tinggi akan memperifikasi kemudian menyinkron kemudian di verifikasi dari l2 dikti kemudian dari kemendikbudnya dan sebagainya agak agak panjang kalau melalui sister kalau disini jadi berdasarkan surat edaran yang saya terima per hari ini per tanggal 1 September 2020 cara mengupdatenya adalah melalui web pdpt admin kemendikbud.co.id ya oke saya rasa cukup dan jangan lupa like dan jika ada pertanyaan tinggal jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komen Hai dan jangan lupa subscribe thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hospitality hai hai